Kita ciptaan siapa? Siapa yang mengurus kita setiap saat? Kita milik siapa? Siapa yang lebih menyayangi kita? Allah pencipta kita. Orang tua sayang kepada kita, tapi tidak pernah bisa sebanding dengan sayangnya Allah kepada ciptaan. Istri, suami mungkin sayang kepada kita, tapi kecil sekali. Seperseratus dibagi dengan seluruh makhluk itulah kasih sayang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengurus kita, kita ini milik Allah, dan Allah yang paling menginginkan kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Maka diberilah risalah Islam. Supaya kita bahagia, supaya kita mulia, supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi, Islam oleh Allah diberikan kepada kita sebagai jalan, agar kita bisa bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Makanya, kalau kita mendengar perintah Allah, sudah, kita tidak usah ragu-ragu, ini dia jalan kebahagiaan saya, ini dia jalan kemuliaan saya, ini dia jalan keselamatan dunia akhirat saya. Jadi, tidak usah rumit. Kalau Allah melarang sesuatu, ini dia yang bikin saya tidak bahagia, ini dia yang bikin saya hina, ini dia yang membuat saya celaka. gitu saja. Kita belajar agama, supaya tahu, apa yang Allah suka, dan tahu apa yang Allah tidak suka. Yang Allah suka, ada pada perintahnya, yang Allah tidak suka, ada pada larangannya. Sederhana, benar. Tapi, nafsu, sebaliknya. Yang Allah suka, nafsu tidak suka. Yang Allah larang, nafsu suka. Celakanya, kita lebih nurut kepada nafsu. Jadilah, sengsara, hina, celaka. Harus paham betul pora ini. Kalau sudah yakin begini, sebetulnya lebih sederhana. Cari tahu apa yang Allah suka, lakukan. Sing ikhlas. Insya Allah, jadi sendiri nanti bahagia. Oh, saya banyak persoalan. Sama. Ya. Sama. Banyakan mana? Persoalan situ, persoalan sini. Jawab. Persoalan itu kan bagian dari karunia. Manusia tidak ada persoalan, tidak ada nilainya. Yang bahaya bagi kita kan, bukan persoalan hidup. Persoalan hidup, tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu, salah menyikapi persoalan. masa ini diulang-ulang tiap pengajian gak apal-apal? Ujian, soal ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian, bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. iya, kan? Jadi, Ibu Bapak, kita harus tahu persis bahwa nafsu itu berlawanan dengan apa yang Allah suka. Contoh, tadi malam nih, nafsu maunya kita tahajud atau tidur? Allah sukanya kita tahajud atau tidur? Mana yang diikutin? jelas, kan? Aneh. Nih, Allah sukanya kita baca Quran, nafsu sukanya kita baca WA. Banyakan mana, Ibu? Baca Quran, baca WA? Awas, jangan ngebohong ya. Jadi, gimana bahagia? punya uang seratus dua puluh ribu. Yang disukai Allah yang mana kita sedekah? Yang disukai nafsu yang mana? Sudah tahu. Jadinya nanti yang mana yang disedekahin? Tetap. Eh, dua puluh. enak kan ketawanya ya, Ibu? Sebab ngetawain diri sendiri, ya. Astagfirullah Astagfirullah. Astagfirullah. kalau kita ingin jadi ahli sorga, maka, fokuslah dengan apa yang Allah suka. Walaupun nafsu tidak suka, lawan saja. Seperti bangun besok. Yang paling bagus, tidur itu pada Isya. Paling telat, jam sembilan lah tidur. nanti bangun jam setengah tiga, 10, 11, 12, 12, 12. Jam dua saja udah lima jam. Setengah tiga udah lima jam setengah. Udah bangun, kalau bisa sih kalau pengen segar memandi dulu pakai air dingin, fresh, segar. Terus tahajud. Diberi nikmat, ada yang lebih nikmat dari tidur, justru nikmatnya munajat di sepertiga malam terakhir. Allah melihat kita tidur lebih awal. Kenapa tidur lebih awal? Supaya saya bisa tahajud. Allah dengar ucapan itu. Allah juga tahu hati kita mau tahajud. Maka jangan heran, walaupun bel kita alarm kita nyalakan jam tiga, jam tiga kurang lima udah bangun. Celakanya ditipu, tunggu dulu. Sampai jarum panjangnya di angka 12. Sama kan tipuannya begitu. Saya kan berpengalaman sekali ketipu. Akhirnya bangunlah, jam panjang 12, tapi jarum peneknya angka 6. Silahkan. sayang petisar. haru siyan apart At wal rata god Oczywiście tai ... sayang